Pemirsa Bareskrim Mabes Polri menyita sejumlah dokumen dari penggeledahan di kantor Pertamina Foundation Jakarta. Penggeledahan terkait dugaan korupsi dana CSR ratusan miliar rupiah. Penggeledahan yang berlangsung belasan jam dan baru berakhir Rabu Dinihari. Pemirsa Bareskrim Mabes Polri baru merampungkan penggeledahan di kantor Pertamina Foundation. Dari penggeledahan yang berlangsung belasan jam, Pemirsa Bareskrim berhasil menyita sejumlah dokumen. Penyidik juga menyita dua buah laptop dan sepuluh komputer. Pemirsa Bareskrim Mabes Polri mengendus dugaan korupsi telah berlangsung sejak tahun 2012 lalu dengan kerugian negara mencapai 126 miliar rupiah. 10 laptop, 2 buah, dokumen, 12 box kontener. Itu berapa jam, Pak? Untuk pelakon, itu berapa jam, Pak? Geledahnya? Geledahnya tadi dari mulai jam berapa lagi? 11. 11 jam 11 sampai... Jam 11 sampai setengah satu malam. Bareskrim Polri telah memeriksa satu orang yang terindikasi tersangka korupsi dana CSR Pertamina. Bareskrim menduga ada keterlibatan mantan direktur eksekutif Pertamina Foundation periode 2012-2014 yang beberapa waktu lalu ikut seleksi calon pimpinan KPK. Dari Jakarta, Imam Subroto memberitakan.